Dampaknya sangat menghancurkan, bukan menghancurkan satu keluarga, satu kampung ataupun satu desa, bukan menghancurkan satu kecamatan ataupun juga satu kabupaten, satu provinsi, tapi dia bisa menghancurkan satu negara, sudah sekalian. Bisa bikin bangkrut satu negara dan bisa bikin bubaran negara ini. Sudah kayak begini, gak bisa ngebangunin ekonomi negara, ngutang melulu. Padahal sumber masalahnya bukan masalah ngutang, tapi masalah korupsi yang tidak bisa diberantas. Terlalu mengikat banyak orang, sampai-sampai petugas utamanya KPK tak mampu untuk memberantas korupsi apabila itu menyangkut daripada PDIP yang lagi berkuasa sekarang. Makanya kalau dalam Islam itu simple, hukum Islam itu kayaknya kalau hukum sekarang ini udah gak pantas untuk diterapkan di Indonesia, udah gak bisa ngobatin Indonesia. Kita rame-rame ngusulin ke DPR buat Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Hukumnya korupsi, 1 miliar ke bawah potong tangan. 1 miliar ke atas potong leher. 1 miliar ke bawah potong tangan, jangan dipenjara. Mubazir bikin habis duit negara. Suruh masuk kerja, tangannya udah buntung. Masuk kerja lagi. Cukup satu instansi, satu orang. Kementerian Dalam Negeri, satu orang. Suruh masuk kerja. Kalau gak mau kerja, potong leher. Dia akan jadi obat di instansinya setiap ketemu temen-temennya udah buntung tangannya. Berhenti korupsi satu instansi. Betul tidak? Jangan dipenjara, kehengalkan. Dipenjara selfie bareng-bareng. Selfie gila, tangan. Penjahat selfie, gila aja. Lalu dikasih makan. Satu hari tiga kali makan gratis oleh negara kita. Udah gak? Ini warasnya ini, waras tidak? Katang dirinya. Dia berantuk. Dia tak mau korupsi. Gratis tiga kali. Gila-gila. Kalau DPR mungkin perlu 10 sampai 100. Baru-baru pada apok. Henti semua. Maling laki-laki, maling perempuan. Potong tangannya. Laki-laki sakal 1-0. droh yang dimensinya 7-0. Benda aja. Terima kasih.